Intro Hai 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 Football Lovers, kembali lagi di channel I Am Free Kick Dan kali ini I Am Free Kick akan membahas tentang Sadil Ramdhani yang baru saja cetakul bersejarah bersama Pahang FA Nah tak hanya itu saja Football Lovers, Sadil juga berhasil mengantarkan Pahang FA lolos ke babak selanjutnya Di Piala Malaysia 2019 Yaudah deh Football Lovers, seperti biasa ya Jangan lupa untuk klik tombol like dulu dan subscribe channel I Am Free Kick Dan eits, jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya Sadil Ramdhani bersama Pahang FA menang meyakinkan 3-0 atas tamunya Perak FA pada partai kedua Piala Malaysia 2019 Pada laga di Stadion Darul Makmur, Kuantan ini Pelatih Pahang FA Dola Saleh memainkan Sadil sebagai starter Namun, gol pembuka kemenangan squad Tok Gajah baru tercipta setelah laga jalan 45 menit Back tengah impor Mark Herold sukses membobong gawang Perak FA Skor 1-0 untuk runner-up Liga Super Malaysia 2019 ini bertahan sampai turun minum Memasuki babak kedua, Pahang juga tak gampang mencetak gol mereka berikutnya Gol kedua Pahang pun baru tercipta pada menit ke-67 Sadil Ramdhani menggadakan keunggulan tuan rumah Ex-pemain persela ini membuat gol memaksimalkan umpan dari pemain naturalisasi Malaysia Mohamadou Sumare Lesakan ini pun jadi gol bersejarah Sadil Sebab gol tersebut merupakan gol pertama yang ia cetak pada turnamen tertua di negeri jiran Piala Malaysia Sementara itu, gol ketiga Pahang FA tercipta pada menit ke-81 Kali ini gelandang asal Namibia Lazarus Kaimbi yang membobol Perak FA Untuk Sadil, dia pada laga ini main selama 77 menit sebelum digantikan Faisal Halim Kemenangan ini merupakan yang kedua bagi Pahang FA pada Piala Malaysia 2019 Pada Sabtu 3 Agustus 2019, Pahang FA menang 3-1 atas tamunya yang lain, penang FA di arena yang sama Saat melawan penang FA, Sadil main di bangku cadangan Dia tampil sejak menit ke-77 dan menumbang asis bagi gol ketiga Pahang FA yang dicetak Muslim Ahmad Pada fase penyisian grup C, Pahang FA selain bersaing dengan penang FA juga bersaing dengan Sabah FA dan Perak FA Khusus Sadil nih, ini merupakan partai debut pada Piala Malaysia 2019 Piala Malaysia adalah turnamen legendaris di negeri jiran dan ada sejak 1921 Ada 4 pemain Indonesia yang pernah jadi juara Piala Malaysia bersama selanggar FA Mereka adalah Risto Moyo Suwondo pada edisi 1986 Lalu duo Bambang Pamungkas, serta Eli Aboi, kalah menjuarai turnamen pada 2005 Terakhir nih, Andi Ferman Syah pada Piala Malaysia 2015 Oke di Football Overs, sampai disini dulu beritanya dan sampai jumpa di berita-berita selanjutnya ya Daaah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.